Allah kawin dengan orang Malaysia miskin dia pun dipanggapanggakan wah parah kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di Tian Reag kali ini gue ada video menarik tentang seorang puan asal Indonesia yang berkahwin dengan orang Malaysia jadi ini dari Mbak Yani Channel yang tajuknya itu Alhamdulillah walaupun suami saya tak kaya katanya, yang penting bahagia, nah ini sebuah pengalaman menarik sepertinya ya tentang puan ini yang menikah dengan atau berkahwin dengan orang Malaysia jadi langsung kita tengok aja alur ceritanya atau kisahnya seperti apa cuy ya, jadi let's go Hai Assalamualaikum, selamat petang semuanya hari ini, hari Minggu macam biasa Uih, cakap Melayunya udah pandai ya saya dekat rumah je saya tak pergi mana-mana sebab udah lama berarti dia semalam saya tak upload video sebab suara saya hilang hilang macam mana nak suara gitu ya tapi tak apa sekarang dah Alhamdulillah dah suaranya masih walaupun masih ada lagi serak-serak gitu kan tapi Alhamdulillah kan masih dah sembuh lah kan oke di video kali ini saya nak membahas tentang komennya salah satu komen yang mengatakan saya ini ala kawin dengan orang Malaysia miskin dia pun dibangga-banggakan parah kali dan ada juga yang mengatakan saya ini kacang lupa kulit lepas itu lupakan negara sendiri membanggakan negara orang gitu ya netizen lah biasanya saya akan bahas satu-satu dekat sini ya guys saya akan bahas satu-satu sekarang pasal miskin tentang miskin tentang miskin saya akan jawab miskin di Malaysia itu tak sama dengan miskin di Indonesia ini menurut saya ini tahu menurut saya berbeza loh jadi kalau saya mungkin ada yang berpendapatan eh berpendapat tak sama dengan saya silahkan gitu ya guys ini menurut saya sendiri gitu ya kalau di Malaysia miskin itu ada tergolong golongannya gitu ya guys miskin yang bergaji di bawah seribu lima ratus atau sekitar tiga juta setengah itu tergolong miskin sangat ya guys kalau dekat Malaysia ya guys saya coba bayangkan gaji tiga juta setengah miskin tergolong miskin sangat itu dapat bantuan bermacam-macam bantuan ya guys sedangkan yang bergaji di bawah lima ribu di bawah lima ribu berarti berapa dua ribu lima ratus hingga lima ribu kalau dua ribu lima ratus tuh sekitar apa ya enam sekitar tujuh juta tujuh kan sekitar tujuh juta hingga lima belas juta itu pun masih dapat bantuan ya guys ya tapi bantuan dari kerajaan yang namanya SDR gitu ya guys ya so kalau SDR SDR dia tergolong ada golongannya sendiri-sendiri ya guys ya jadi kalau yang satu rumah satu rumah isi rumah yang bergaji di bawah dua ribu lima ratus itu akan mendapatkan sekian tapi tergantung dengan anak ya guys ya kalau anaknya makin banyak makin dapat banyak bantuannya contoh kalau anaknya lima dapat dua ribu lima ratus gitu ya guys ya sedangkan yang gaji sekitar dua ribu lima ratus hingga lima ribu nah itu yang saya tadi saya cakapkan dari gaji tujuh juta hingga lima belas juta rupiah itu masih dapat bantuan dapat bantuan dapat bantuan juga wah itu tapi tak banyak lah kalau dibandingkan yang tadi itu tapi selain itu warga emas atau orang tua itu pun dapat lepas itu untuk yang bujang yang belum kawin pun dapat lepas itu itu yang saya tadi cakapkan yang bergaji seribu dua ratus itu namanya miskin tegar ya guys ya miskin tegar miskin tegar itu pun dapatnya pun banyak juga ya guys ya oke itu yang saya cakapkan tentang bantuan dari kerajaan sedangkan bantuan dari zakat ini zakat ini kita yang kalau yang orang-orang yang bergaji di bawah dua ribu saya rasa dua ribu ke bawah dua ribu itu sekitar enam juta itu boleh mendaftar ke zakat untuk ambil bantuan yang namanya asnaf yang namanya asnaf asnaf yang bergaji yang bergaji di bawah dua ribu sekitar enam juta itu boleh mendaftar ke zakat minta bantuan itu namanya asnaf apa saja dapatnya oke yang satu bantuan sekolah bantuan sekolah untuk bayar iuran untuk beli kasut baju bubek buku tulis untuk pendidikan anak berkaitan dan ada juga bantuan hari raya bantuan rumah bantuan rumah itu maksudnya orang yang bersewa rumah yang masih sewa rumah yang tak mampu untuk bayar itu boleh minta ini kelihatan perbezaannya arti miskin di Malaysia dan Indonesia justru dijelaskan oleh mbak ini gokil agak tercengang juga pas ngedenger gaji 3 jutaan itu sudah dibilang miskin di sana dan mendapatkan bantuan pula dari segala macam fasilitas dari untuk bayar-bayar listrik air untuk rumah terus anak-anaknya pun untuk pendidikan iuran bulanannya bisa dibayarin gokil dan bahkan yang gajinya dari 6 juta sampai 15 juta pun masih dapat bantuan luci luar biasa ini memang wah Malaysia best lah untuk kesejahteraan rakyatnya ya gue bilang karena yang udah gue tau kan masalah kesehatan terus pendidikan juga sebetulnya gue udah agak-agak paham juga kemarin kan sudah mereaksin beberapa tentang pendidikan dimana orang yang gak mampu tuh sebetulnya bisa dibiayain dulu gitu ya sama pemerintah atau kerajaan Malaysia jadi setelah dia lulus dia mendapatkan kerja barulah apa uang tersebut bisa diganti gitu ya selama dia sekolah dibayarin dulu tuh sama kerajaannya kan gokil memang bisa sangat ngebantu sekali untuk kondisi keuangan orang-orang yang kurang mampu kan ini bener-bener ditolong ini sama kerajaan Malaysia ya gila tuan-pantuan ni kan yang tahu kan macam suami gitu kan mestilah dia tahu sebab dia orang sini kan mungkin dia lebih tahu gitu tapi itu yang saya tahu gitu ya jadi kalau menurut saya miskin di Malaysia itu tak sama dengan miskin di Indonesia kalau di Malaysia kerajaan ataupun zakat ataupun NGO itu masih peduli dengan rakyatnya gitu sangatlah ya memang betul ada yang komen iyalah kan di Malaysia negaranya kecil rakyatnya sedikit kalau di Indonesia kan rakyatnya banyak negaranya besar gitu oke memang betul itu memang betul memang betul tapi kalau menurut saya kalau betul-betul nak membantu itu tolong lah tolong disamaratakan pilih yang betul-betul susah ataupun yang tak betul-betul yang tak mampu itu dibagi bantuan jangan dipilih-pilih gitu ya nah kalau yang di Indonesia ini menurut pandang gue ya bukan karena pilih-pilih cuy tapi karena kepala daerahnya nih kebanyakan korupsi cuy iya jadi harusnya bantuan tersebut bisa tersalurkan dengan benar ke orang-orang yang kurang mampu gitu ya itu kena potong dulu cuy set 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 ya jadilah ketangkap KPK di penjara ya begitu terus dah kalau di Indonesia cuy siklusnya seperti itu cuy ya ini yang gue baca-baca dari berita loh ya kasus di Indonesia tuh begitu bukan gak tersalurkan sebetulnya tapi dia tuh udah kena potong duluan dari yang atas cuy itu yang namanya korupsi ah itulah Indonesia ini bukannya saya apa saya cuma mau komplain sebenarnya saya mau komplain sedangkan saya ini pengalaman diri saya sendiri ya guys ya pengalaman sendiri saya dari kecil saya dari kecil sampai ketua itu sebelum saya datang ke Malaysia saya tak pernah keluarga saya dapat bantuan apa-apa cuman hanya dapat bantuan beras ya guys ya beras lah memang betul ibu saya itu dapat beras miskin beras miskin memang dapat tapi lepas itu saya meninggal memang dah tak ada apa-apa lagi bantuan jadi menurut saya tuh miskin di Indonesia dengan miskin di Malaysia itu tak sama kenapa kalau dekat sini yang saya tahu walaupun semiskin-miskinnya apapun tetap bisa boleh makan sedap-sedap boleh makan ayam hari-hari boleh makan ayam hari-hari nak makan ini kalau daging saya tak tahulah kan tapi kalau nak beli ayam itu pun mahal nak beli udang sotong itu pun mahal tapi boleh juga mampu juga beli gitu ya guys kalau-kalau ini ini pengalaman saya sendiri ya guys ya dulu saya hari-hari makan tempe tahu bukannya saya apa saya bersyukur memang bersyukur lah kan bersyukur lah kan tapi kan kan memang betul susahnya di sana dengan susahnya di sini itu tak sama sana mau cari kerja pun susah gitu kan kalau ada kerjaan pun gajinya sedikit gitu tapi kalau sana kan ya itulah dan ini oke ini saya akan tunjukkan suasana suasana yang ada di kota Semarang ya guys ya ini kota Semarang dan ini kenapa Semarang? sebab itu kan katanya saya ada yang komen kacang lupa oh ini sekarang dia di Semarang lagi buat video orang Semarang sekarang saya mau tanya kacang lupa kulitnya itu dimananya gitu sedangkan saya pun hari-hari video call dengan keluarga saya dengan adik-beradik saya bahkan saya masih ada kontak dengan kawan-kawan saya yang ada di Indonesia gitu ya guys ya jadi janganlah salah takkan saya nak ambil video masa saya telepon dengan keluarga kan nah ini suasana saya dekat kota Semarang ya guys ya ini kota tempat kampung saya tapi ini dekat kotanya gitu kalau kampungnya betul-betul masih lumayan jaraknya sebab memang saya itu tinggalnya dekat kampung sangat gitu ya guys ya dan ini dekat kotanya tapi tak apa lain kali saya akan buat video suasana di kampung saya ya guys ya insya Allah lah nanti tunggu adik saya sebab sana tu kalau petang hujan jadi susah nak buat video time-time petang gitu gitu ya guys ya dan ini dekat kota Semarang tengah ada coffee day ya guys ya jadi banyak orang yang meniaga CFD tapi saya tak tahulah ni dekat memang tempatnya dekat jalan ke atau apa lorong ke apa saya tak tahu saya lupa nak tanya dan semua pasti tahu ini siapa yang ambil video mesti semua orang tahu ya guys ya oke yang ambil video ini adalah gimbal yono ya guys ya semua siapa yang tak tahu oh video orang kalau yang nak tahu lebih jelasnya suasana di kota Semarang itu bolehlah tengok videonya si gimbal yono apalagi dia meniaga yang namanya tahu gimbal tahu gimbal meniaga tahu gimbal makanan siri khasnya Semarang ya guys ya jadi siapa-siapa mana tahu nanti kan orang-orang Malaysia yang nak datang ke melancong dekat Indonesia jangan lupa singgah dekat Semarang banyak macam-macam jenis makanan dekat situ ya guys sedap-sedap dia memang rindu juga dengan makanan ini coffee day tapi masih ada kereta ada motor macam mana tapi ramai juga lah memang ramai lah suasana car free day ada taksi lewat banyak yang meniaga macam-macam dan motor air jadi rindu sangat-sangat apalah doakan yang apa yang doakan semoga saya boleh balik lagi oh dia belum pulang ternyata ya masih di Malaysia insyaallah ada rencana kalau ada rezeki tetap saya nak balik juga ya guys jadi jangan salah jangan kata saya itu lupa kacang lupa kulitnya lah ada yang lupa dengan negaranya sendiri lah belakang lah sombong lah gini lah itu tolong lah iyo aku geram geram oke lah sekian dulu video kali ini udah habis oke saya tunjukkan pokoknya ditonton sampai habis videonya oke makasih untuk mbak Iani ya jadi itulah cerita dari pengalaman mbak Iani tentang berkahwin dengan orang Malaysia dan perkara miskin antara Malaysia dan di Indonesia itu ternyata berbeda ada banyak jenis-jenisnya justru di Malaysia dari segi gaji dan banyak juga bantuan-bantuan yang dari kerajaan gitu ya wow wow jujur baru tau gue tentang persoalan ini gokil sih dimana benar-benar kerajaan di Malaysia itu menomor satu kan kesejahteraan rakyatnya iya mulai dari kesehatan pendidikan keuangan juga iya dibantu semua gokil terbaik lah untuk kerajaan di Malaysia oke jadi sekian dulu video reactionnya terima kasih buat kalian sudah menonton video ini dari awal sampai akhir kalau kalian suka dengan video ini silahkan mencet tombol like sebanyak-banyaknya jadi sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye bye-bye